Dari IDJ Crew Bang, review ceweknya Bang Sidik lah bang Atau kalau masih jomblo, review kejombloannya XE 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 Sukses terus bang, salam konten kreator Cewek Sidik Sidik tuh masih anak SD lah Dia belum punya pacar Halo guys, aku Henry Sabutra Selamat datang kembali di channel Youtube aku Oke, di video kali ini aku ingin membuat sebuah comparison guys Jadi ini merupakan lanjutan dari video kemarin Buat kalian yang mau nonton video sebelumnya Yaitu unboxing sebuah produk Ya ini produk dari Seruni Audio Kalian langsung klik link aja Kalau nggak di sini, nanti di deskripsi ada tuh Oke, jadi di video kali ini aku ingin mencoba Mengcompense dengan langsung Hasil dari antara Mixeruni Audio ini Mixeruni Audio ini Ini kan memang Mixeruni Audio yang khusus untuk Instrument musik ya Dan kali ini aku untuk gitar Ini aku akan comparison ya kan Hasil audio dari sini Dengan hasil dari preamp di gitar langsung nanti Apa perbedaannya Dan juga nanti aku coba gabungkan Antara kedua sound ini Kayak mana jadinya Dan ini condenser ya Sama kita mau test juga nih Kalau di outdoor ini kayak mana nanti Hasil suaranya Jadi kita langsung record aja nanti Kita langsung beda-bedakan Kalian cukup dengarkan aja nanti Perbedaannya Jadi yang pertama ini aku akan setup ininya dulu Ke gitar Oke guys, jadi untuk cara pasang Mixeruni ini Jadi kan ini ujungnya nih Ini dia tak ada apa-apanya nih Nah, jadi disini aku ingin tunjukkan juga kepada kalian Cara pasangnya Jadi disini udah terdapat juga untuk aksesorisnya guys Aksesoris untuk gitarnya yang kayak gini Tapi jika kalian beli yang mic-nya aja Ada juga untuk nempel di gitarnya cuma kayak lem gitu aja guys Kayak slot tip Terus ada kayak ujungnya untuk nempelkan mic Jadi tinggal letak gitu aja Tapi ya kalau itu kan gampang kan Jadi disini aku dikirim juga aksesoris untuk gitarnya Kayak gini bentuknya Jadi yang pertama kita rakit ininya dulu ya Ini untuk gitar memang aksesorisnya Ini aksesorisnya untuk gitar Ini kan dia dapat dua kayak gini Dan ininya nanti kalian dapatkan ini Kalau di baru dia dalam kantongnya ada nih Ini kayak gini Nah, ini kayak gini Jadi caranya Ini kalian tinggal pasang gini aja guys Tinggal masukkan Tekan Masukkan gini Nah, jadinya kayak gini tuh Tuh Kalau udah kayak gini Baru kalian atur ke lebar ini Untuk masuk di body Untuk masuk di body gitar ini guys Jadi kayak gini Oke Jadi ini aku atur dulu Biar dia pas Bentar ya Nah, jadi itu kayak gini caranya Tuh Kalau udah terpasang kayak gini bentuknya Nah, ini kan udah nih Jadi tinggal nanti atur kayak gini misalnya Kalau disini Ataupun disini Disini Untuk peletakan mic ini Dia setiap tempat ini beda-beda karakter bunyinya Nah, jadi kalau disini kadang bassnya lebih Atau disini mungkin Untuk dapat suara high-nya dan segala macamnya Jadi tinggal tergantung Kalian mau sound yang kayak mana Oke Ini udah kayak gini nih Udah siap nih Tinggal kita pasang mic-nya Jadi kita ambil ujung mic-nya Ujung mic-nya kayak kayak gini nih Nah, jadi tinggal dipasang aja guys Nah, ini tinggal dipasang kayak gini guys Ujungnya nih Tuh Ini pasang disini Tuh Pasang Terus biar kabernya gak ngelewer-ngelewer Ya kan Nah, ini udah ada dikasih Untuk jepit kabelnya Tuh Nah, tuh kayak gitu Nah, jadi udah rapi dia Jadi tinggal diatur aja Misalnya kesini Gitu Disini bisa Disini bisa Disini bisa Nah, ini udah kayak gini Sekarang kita langsung colok ke sound card Udah enaknya mainnya Oke Ujungnya ini Kita colok ke sound card Untuk pengetahuan kalian ya Ini ujungnya XLR ya Jadi jika sound card kalian gak ada XLR Kalian beli adapter lah Biar bisa ke Jack Akai Dan ini mic condenser Jadi membutuhkan phantom power Kalau gak ada phantom power gak mau hidup ya Sekarang untuk yang serunya Aku colok di sound card di inputan satu ya guys ya Oke Oke, sekarang yang ini udah aku colok ke sound card Jadi setelah itu Seperti yang aku bilang tadi Bahwasannya aku ingin coba langsung juga Rekam yang direct dari pre-ampnya langsung ya Ini aku colok yang untuk gitarnya pula Langsung Direct Nah, kalau untuk direct gitarnya Gitar aku disini guys Tuh Tinggal colok aja Nah Ini udah masuk Kita harus cepat-cepat nih guys Belum si Dick ngambil sound cardnya nih Ini udah janji tadi Dia mau ngambil Makanya aku agak-agak ano nih Oke Kayak mana lagi kabel ya Oke, jadi sekarang ini aku coba Aku screen record juga nih guys Jadi kalau bisa lihat Ini aku mau setting untuk inputan dan sebagainya Ini di studio-an ya Langsung aja add track Ini seru nih Oke Warna biru Satu lagi kita tambah track Yaitu Direct Direct Oke, untuk seru nih tadi Sesuai dengan yang aku bilang Bahwasannya dia di input satu ya Bentar kita setting dulu Untuk Biar dia Recordnya dari Focusrite Yes Oke, udah Nah, ini Input satu Ada di Focusrite Edit seru nih Input dua Aku kasih Direct Oke Udah masuk ya Oke Sekarang Oke Sekarang aku akan Setting Volumenya dulu ya Sesuai hijau-hijau ini Kalian lihat sedikit Kita setting yang serunya dulu Nah, tekniknya tuh Kalau dari aku tuh Kita setting yang Genjrengan terkuatnya dulu Biar tidak over deh kan Ini kan over tuh Merah-merah tuh Nih, kalian lihat nih Tuh merah tuh Kita mati kan Nanti kita kurangi Gain yang ada di Soundcut Oke, ini udah pas Ini udah boleh nih Sekarang yang Direknya ya Ini kita matikan Yang direknya Tambah Nah, kalau di Yang menggunakan Preamp Biasanya di Gens itu Aku nambah sikit aja guys Disininya Arah jam 12 Atau nggak Arah jam 3 Oke, ini udah dapat Udah Udah cocok nih Oke, ini udah cocok Udah pas Sekarang kita akan langsung Langsung ya Sekarang kita akan langsung Record Dan disini nanti Kalian tinggal lihat saja Aku Bunyikan audio yang mana Yang entah yang direct Ataupun Yang direct maksudnya Seruni Ataupun yang Entah yang Stodong Yang tidak seruni Atau yang direct Yang direct berarti dari Preamp ini Ini preamp fishman Dan juga nanti aku coba Langsung digabungkan nih Dua-dua bunyi ini Kayak mana gitu Kalian langsung dengarkan aja Ini audio gitar aja ya guys Sekarang akan Soundcut aku Cuma 2 ya Dan ini hanya Audio gitar aja ya Karena ini cuma 2 input Dia akan solengkan aku kan Ini udah pas lah nih Satu seruni Satu direct Oke Oke Sekarang kita mulai Aku mulai dari Nantinya semua Jenis petikan Aku coba Semua Sombong Oke Kita mulai Oh bentar Sombong 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 Sekarang kita Terus Sombong 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton